Intro Oke teman-teman, so ya Kita masih main di Walken, sumpah gue Asik kan pak main game ini, gak bohong gue ya Gue sampe gak tidur-tidur main game ini Sumpah enak banget Dan sekarang ya gue ada level 35 Lumayan tinggi, tapi belum tinggi-tinggi banget Masih di pertengahan lah Setau gue sih 60 maksimumnya ya Kayaknya sih Kayaknya sih maksimumnya 60 deh Kayaknya, gue gak tau juga ya Kalau gue salah yang mohon dibenerin aja di kolom komentar, oke So, untuk di video kali ini Gue mau upgrade Ini gue apa namanya Magic gue teman-teman ya Karena gue punya magicnya itu S Jadi gue pengen ngelatih magic gue Bukan ngelatih siapa ya, kayak nge-upgrade gitu Ntar sekalian kita showcase sedikit deh Soalnya gue ada punya beberapa skill Ice ya Tapi ada beberapa juga yang belum gitu Ada tiga lagi kalau gak salah yang belum ya Ada Ice Blade gue belum punya Ice Gate Sama satu lagi Ice Forge Kalau gak salah ya Ice Forge tuh yang jarak jauh gitu deh Ini, kalau kalian mau Kalau kalian magicnya sama kayak gue ya S ya Dan kalian pengen Apa ya Istilahnya kayak Nge-advance skill kalian Itu kalian tinggal ngomong ke dia nih ya Jalannya gimana ya Ah, rada susah sih jalannya sih Nggak sih, nggak susah sebenernya sih Ini, kalau kalian mau Kalau kalian pake S juga Dan kalian pengen enhance Enhance ini kalian Itu dari sini jalannya nih Ini apa ya What are you, what are you Gue lupa pak Jalannya kesini pokoknya ini Ini tempat apa ya Tempat apa ini ya Tempat apa ini ya Rada sulit juga sih Enggak Tadi gampang kok, kemana ya Kesini, kesini, kesini Jangan lewat situ pak Lewat situ agak-agak rubin emang Ace, hati-hati, jatoh Ace, untung aja ya Aduh, jatoh meninggal sih gue Tapi nggak Sekarang yang gue tau temen-temen Kalau kalian naik level itu Kalian Nyawa kalian ke reset lagi Jadi kalau misalkan kalian udah mati Di level 35 Contohnya Ntar di level 36 Itu dianggapnya kalian belum pernah mati sama sekali Jadi Ya, ini game nggak terlalu susah lah Nggak sesulit rock lineage ya Kalau rock lineage kan emang Kalian mati Ya udah mati gitu kan Paling cuma dikasih Dua nyawa, tiga nyawa Udah mati Ini jalannya kesini temen-temen ya Dari guild Nah, dari guild nih Dari guild nih Ini gampang nih Dari guild nih Kalian apalin aja Kalian cari guild Ini guild kan ya Guild house, yes Dari guild house kalian langsung ke kanan aja Lurus aja coy Yang peda ya Kalau S itu ya By the way disini kalian bisa belajar Lebih dari satu magic sih Bahkan bisa dua Bisa tiga Bisa empat ya Bisa lima malah sebenernya coy Ada satu lagi magic Namanya shadow Tapi Shadow itu agak susah Dapetinnya mesti di depth Atau di depth token ya Jadi kalian mesti mati dulu dua kali Baru kalian bisa belajar shadow Karena kita mesti ke depth Untuk belajar shadow Jadi ya itu rada risky Rada risky ya Gue masih belum berani sih Mungkin nanti kalau gue level tinggi banget Mungkin level lima puluhan gitu Mungkin gue berani I don't know Nanti gue coba Nih kalian tinggal ngomong aja ke dia Yes I have Nah, kita bisa upgrade nih Apa ya pengen gue upgrade ya Ice beam sih Ice beam enak banget nih anjir Atau ini aja deh Ice pack deh Ice eruption nih Ice eruption enak banget Heart of crystal Light sheet of protecting It can reinforce Oh, cuma 100 knot Gampang Draw it out Cuma bayar nih ya Bayar 100 knot tuang Murah Nah, udah Oke, mari kita lihat ya Di upgrade tuh by the way Ada tanda bintangnya temen-temen ya Artinya di upgrade temen-temen ya Kita coba kayak gimana Cezer Uh, jila jadi lebih jauh coy Oke Nice, nice Yang ice beam ini by the way Ini ice beam gue udah gue modifier Ya Dia sebenernya gak segede itu Tapi gue pengen upgrade lah Coba Ice beam soalnya sakit banget pak Sumpah Ini ice beam salah satu skill paling sakit di S sih Ice beam ya Ice beam berapa nih harganya nih Kita coba oke Aduh salah pak Kok itu sih Salah bukan Ini rada nge-lag anjir servernya Ice beam Oke, berapa harganya 500 kan Ih, murah banget pak Oke, let's go Kita upgrade coy Eh, enggak deh Kalau ada bintang deh gak di upgrade Maksudnya ini tire deh Tire, tire Sorry, sorry, sorry My bad, my bad, my bad Itu bukan di upgrade temen-temen ya Dia tuh tire coy Jadi kalau kalian nyentuh level berapa gitu Ntar dia ada pilihan Pilihan apa ya Bukan pilihan sih Apa sih Kayak kartu-kartu gitu loh Tau kan Yang kartu-kartu Nah itu kalian Nanti bisa ngedapetin Magic-magic Yang tire-nya tuh Di atas satu ya Ini kayak gue nih Udah udah sampe kedua nih Dua kalau gak salah wild card deh Kalau gak salah ya Bentar gue buat aja dah Biar kita bisa liat lah ya Kita buat aja campfire Campfire Lalu kita buat aja Ya Gue gak punya felin Bener-bener Bentar Oke coy ya Jadi kita langsung aja Kita felin aja Kita liat Eh bentar Btw gue udah naikin ini ya Gue naikin ini Oke intelligent Nah let's go Di mantra temen-temen ya Nah ini nih Wild card namanya ya Kalau gak salah Yang bintang-bintang dua nih Wild card nih Nah nih Kok ini ice spike Ice spike ini Wild card juga kah Oke gue baru tau juga nih Ice spike ini Wild card ya Alright Oke jadi ada Ada beberapa Gue sebenernya Gue kurang ngerti sih Maksudnya apa Tire-tire gitu temen-temen ya Apakah mungkin Dia lebih sakit Atau lebih langka Mungkin Mungkin lebih langka ya Mungkin Tapi biasanya Kalau item ya Kalau item ada Tire kayak gini nih ya Dia tuh punya Tambahan status Kayak contohnya ini nih Yang Kanorian X gue ya Kaliannya tuh Ada plus 5 penetration Jadi kalau misalkan Dia gak ada bintangnya Itu dia tuh gak ada Plus 5 penetration Jadi kayak semacam di upgrade Kayak Kayak apa ya Kayak Kayak gimana ya Ngomong ya Mungkin Shiny version of weapon Mungkin I don't know Mungkin gue gak tau juga sih Aduh gue Gue rada bingung Jelasinnya gimana Yang bintang-bintang ini Kalau ada yang ngerti Kalian bisa komen di bawah aja Soalnya sumpah Gue gak bohong ya Ini kalian cari informasi Tentang game ini tuh Susahnya minta ampun pak Trello nya Gak lengkap Gitu kan Terus Wiki nya pun Gak lengkap Di discord nya pun Gak lengkap Jadi emang Kalian harus Main game ini tuh Kalian harus Apa ya Kayak Ya jalanin aja gitu Ntar kalian lama-lama Ngerti sendiri gitu loh Kayak level Segala macem Ini lama-lama gue ngerti sendiri Gitu kan Kayak investment point Kalian mesti Abisin 4 investment point Baru kalian naik level Itu artinya Akhirnya gue ngerti sendiri Gitu kan Sebelumnya gue gak ngerti kan Ya kayak gitu loh temen-temen ya Oke By the way By the way kalian tau kan Kalau magic itu bisa dimodify Temen-temen ya Yang kayak gini-gini nih Aeon lockstot Amnestic driftwood Blast spark Cloud stone Crystal lens Lalu eternal lockstone Perfect lens Gitu-gitu Ini vibrant game ini semua Bisa dipake untuk Nge-modify Magic kalian Jadi kayak Ice beam gue contohnya Ini ice beam gue Tadinya tuh Kecil Sekarang jadi Kayak kamehameha gitu Gede coy Gigi gaming gak sih Siapa nih Push dash Imagine ya Ya masih level kecil gak apa lah ya Oke Kita mau upgrade lagi Gue pengen upgrade semuanya aja lah Oke Coba kita Tuh bisa Bisa di upgrade lagi pak Kalau udah di upgrade ya Ice beam Oke 200 knot Oh oke Dia upgrade nya tuh Gak cuma sekali coy Bisa upgrade terus-terusan Oke coba Kayak gimana Apa Apa yang terjadi Kalau gue dua kali upgrade Bukal lebih gede Oke Iya lebih gede coy ya Iya gak sih Jadi lebih gede coy ya What move is that Ice Oke Alright Jadi lebih gede Bisa di upgrade aja Coba ice beam Only a subtle chill Not enough Oh berarti udah mentok ya Coba ice eruption Cuma dua kali pak Oke Dua kali upgrade ya Ice eruption gue jadi kayak gimana Oke fix lebih gede sih Jadi kayak lebih gede gitu temen-temen ya Lebih gede mungkin damage nya lebih sakit juga Oke Ini Ini gue upgrade Karena gue mainnya magic temen-temen Kalian bayangin tuh Intelligent gue sampai 36 Cross draw gue Magic gue sampai 43 Makanya gue upgrade ya Tapi kalau misalkan kalian pakai pedang sih Harusnya Gak usah bener-bener di upgrade Banget sih temen-temen Oh tuh ada levelnya pak Tuh level 3 Level 1 Level 2 Alright Ya kayak gitu temen-temen ya By the way Gue pengen upgrade Ini juga ya Ice lens gue Karena ini ice lens enak banget pak Soba pak Ice lens Draw it out Oke Lagi dong Ice lens Biar gede Ini ice lens enak banget pak Walaupun damage nya gak begitu itu Tapi lumayan gitu Sakit Sakit juga gitu Alright Gue abis aja Ini ice lens Kalau kalian mau liat ya Ice lens Tuh jadi kayak maju ke depan gitu Dan itu enak banget Bisa nge-freeze musuh coy ya Untuk ice glacial art Ini bagus banget Gue pake Untuk mobility temen-temen ya Contohnya kayak gini nih Gue mau naik ke atas itu kan Gak bisa nih Kita gak bisa kan manjat ke atas itu Gak mungkin dong Gak mungkin ya Mungkin kalau kalian udah gede Bisa kali ya Ininya Tepan tuh Oh gak ada apa-apa di situ Oke Gue coba pake glacial arc ya Nah Bisa coy ya Itu dia enaknya Gege gak sih Pake S tuh enak pak Sumpah pak Gue nyarin kalian awal-awal S sih By the way Untuk lokasi-lokasi trainer lainnya Nanti gue bikin videonya deh ya Karena rada susah sih Itu kalian mesti explore dan Kayaknya kalian gak bisa Kalau masih level awal-awal ya Rada susah pak Kalau masih level awal-awal Kalian rada susah untuk Untuk pergi ke island lain Dan selamat Itu susah banget sumpah Jadi gue tidak menyarankan kalian sih Tapi intinya kalian bisa belajar Banyak magic di game ini temen-temen Ada 5 magic Atau ada banyak lagi Gue gak tau dah Pokoknya ada Ada es Ada api Lalu ada thunder Thunder call Lalu ada Gale wind Itu angin Lalu yang terakhir itu Shadow Yang terakhir shadow Shadow itu kalian mesti belajar di depth Nah itu susah ya Oke Sekarang Kita akan coba untuk Upgrade ya Upgrade Modifier Bukan upgrade siapa Ngemodify magic kita ya temen-temen ya Jadi untuk Ngemodify magic Itu kalian ya Yang tadi gue bilang Kalian butuh ginian Ini kalian dapet dari Bunuh NPC Kalau gak dapet dari Chess lah ya Ada beberapa yang Kalian mesti Lawan boss Untuk dapetin Ini kayak Vibrant game nih Ini Vibrant game ini Ini kalian bisa dapetin Kalau gak salah Lawan golem deh Kalau gak salah Ya kalau gak salah Lawan golem yang ada di Pulau buat leveling tuh Yang di bagian atasnya Upper Upper Erisia ya Erisia apa? Ethernya sih gue gak apel-apel Namanya anjir ya Pokoknya itulah ya Yang di upper-uppernya Bagian atas-atasnya Itu ada golem Dia bisa ngedrop ginian Vibrant game Eh by the way dimana sih Tempat mantra Oke gue salah pak Sana pak mantra pak Salah-salah-salah Untuk modify itu Kalian mesti ke tempat mantra ya Tempat jualan mantra oke Kita kesana berarti ya Oke Bentar dulu oke Oke coy This is it This is the mantra ya Ini ada banyak mantra nih Ini alat-alat untuk latihan mantra Temen-temen Kemarin gue kayaknya lupa jelasin deh Untuk alat-alat latihan mantra ya Ini alat-alat untuk melatih mantra kalian Contohnya kalau gue frost draw Itu gue pakainya yang ini nih Hema frost ya Bisa pake gak ya Gue kayaknya gak bisa deh Ya gak bisa Gue mesti farming XP dulu ya Baru bisa pake latihan lagi Dan ini dia untuk alat untuk Untuk mantra kalian temen-temen ya Untuk nge-modify mantra kalian Untuk nge-modify skill-skill kalian So The first thing you have to do adalah Kita harus flint ini Ya Kalian kalau kesini pasti ketemu campfire Pasti Pasti pak Karena kalau kalian butuh campfire untuk Untuk nge-upgrade skill kalian ya Contohnya nih ya Gue punya beberapa mantra Gue pengen Modify glacial deh ya Glacial Gue recall dulu Gue recall Recall aja gak apa-apa Dia akan hilang Tapi tenang dia gak hilang Dia masuk ke inventory kalian Mana ini glacial arc temen-temen ya Dan ini apa Untuk item-itemnya Efeknya apa aja Gue taruh di Gue taruh di Deskripsi aja ya Jadi dia ada Ada kayak wikinya Dimana disitu ngasih tau Efek-efek Apa yang akan kalian dapet Kalau kalian nge-modify skill kalian ya Dari item-item ya Contohnya kayak Perfect Lens Kalau gak salah Perfect Lens ini buat range deh Kalau gak salah ya Bentar Gue cek dulu Gue cek dulu Apakah bener untuk range Harusnya sih buat range sih Iya bener Buat range temen-temen ya Buat range-nya jadi lebih jauh gitu kan Nah ini gue butuh banget nih Untuk Untuk ini gue Jadi gue akan Taruh aja langsung Glacial arc gue Ya Glacial arc Ya bener kan ya Glacial arc taruh aja Nah kayak gitu Lalu gue taruh Perfect Lens Perfect Lens ini untuk Range Lalu gue pengen bikin Jadi lebih gede Bikin lebih gede jadi Cloud Stone namanya temen-temen ya Cloud Stone apa Crystal Lens ya Cloud Stone Crystal Lens aja lebih jauh aja lah Cukup lah ya Tadi kan itu Jaraknya udah apa sih Kayak S nya udah gak begitu Tipis lah Kita bisa jalan lah ya Jadi kita butuh range doang Jadi kita bisa lebih jauh lagi Perfect Lens itu Dia upgrade-annya dari Crystal Lens Jadi kalau Crystal Lens itu Yang biasa Perfect Lens itu Anggeplah dua kali lah Mungkin ya Efeknya jadi dua kali lipat Gue kasih Perfect Lens Maksimal tiga oke Maksimal item yang bisa Kalian taruh Di Magical Lens itu tiga Oke jadi gue tiga Ini taruh aja tiga Dua Crystal Lens sama satu Perfect Lens ya Ini harusnya Jadi jauh banget nih Langsung aja in track Dia akan naik ke atas Dan Jadi deh Mana dia Where are you Oh udah masuk sini ya Oke Oke let's go Let's go kita coba Bisa sejauh apa cuy Apakah bisa kesana Gak mungkin sih Coba Kalau bisa GG sih Bisa dong Gila Oke Nah ini yang gue bilang ya Jadi lebih jauh cuy ya Oke 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 Jadi lebih jauh Gila Itu enak banget sih Itu enak banget pak Enak banget pak Enak 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 Wah gila sih ini enak banget Sumpah S itu S itu salah satu yang paling enak cuy ya Udah kalian bisa Ngespike kayak gini nih Tuh ngespike kayak gitu Orang itu Orang kalau kena gitu Mental ke atas cuy Ini kalian bisa modify juga nih Ini ini GG juga sih pasti Mungkin nanti gue pake deh ya Alright Nah itu dia untuk modify item Temen-temen ya Ada banyak sebenernya Modify nya kalian bisa Increase range Increase size nya Pake yang cloud stone Contohnya kayak ini ice beam Ini ice beam Gue pakein cloud stone Sampe 3 cuy ya Untuk naikin Size nya jadi lebih gede cuy ya Tuh Jadi lebih gede Tadinya tuh Tadinya tuh kayak kecil Kayak cuman laser kecil gitu doang cuy ya Sekarang jadi kayak kamehameh gitu cuy Itu karena cloud stone temen-temen ya Tapi gak Dia gak nambahin damage Cuman nambahin Size nya doang Ada yang nambahin casting speed Pake driftwood Lalu nambahin Nambahin range nya Kayak si crystal lens tadi Lalu ada yang nambahin Buat efeknya makin lama Itu kayaknya Buat-buat Buat api deh Jadi kalo kalian ngebakar orang Bisa lebih lama kayaknya ya Itu Itu pakenya Ion lock stone tuh ya Lalu ada Vibrant game juga Ini Vibrant game bisa dipake juga nih Ini untuk Ngeboost Elemental damage kalian Jadi contohnya kalo misalkan Gue S kan ya Contohnya apa ya Gue yang elemental Ini semua elemental sih Cuman yang berasa banget elemental tuh Yang ice beam kalo gue ya Ini ice beam gue nih Berasa banget elemental Karena orang kalo kena Itu bisa berkali-kali pak Bisa berkali-kali kena gitu ya Itu elemental Elemental magic damage nya tuh Gigi banget gitu kan Nah itu kalo kalian pakein Vibrant gem Itu dia makin intens Pak damage nya ya Jadi ya Buat nambahin damage Ada juga Pake Vibrant gem temen-temen ya Yah Oke Ya itu aja kayaknya Untuk video kita kali ini Tentang magic-magican Temen-temen ya Nge-upgrade-upgrade magic Lalu Apalagi tadi Kita nge-modify magic juga Temen-temen ya Sebenernya masih banyak banget sih Yang belum Gue share ke kalian Anjir Ini game tuh kalian mesti Mesti main Untuk ngerti sendiri pak Sumpah Karena gak ada trailonya Gak ada wikinya Wikinya ada Cuman wikinya Rada-rada gak jelas gitu Jadi susah gitu loh Kita untuk tau Untuk tau pastinya Kayak gimana temen-temen ya So ya Itu aja untuk video kita kali ini Kalian tungguin aja Gue bakal sering live Deepwoken sih Kayaknya karena Karena kemarin gue coba Untuk live Deepwoken Dan ternyata santai banget Gak ada yang ribut ya Bagus lah ya Gak ada bocil-bocil dajal Yang caper gitu Mungkin yang bocil-bocil dajal Gak punya boba kali ya Yaudah lah ya Bagus lah ya So ya Itu aja untuk video kita kali ini Like jika kalian suka Dislike kalau kalian gak suka Subscribe jangan malam Gak usah subscribe Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikut ya Bye-bye Ciao